Persoalan pengungsi Rohingya di wilayah Aceh dalam beberapa waktu intens jadi perbincangan masyarakat. Selain itu, banyak juga pemberitaan soal para pengungsi asal Myanmar tersebut berperilaku kurang etis dan bersikap seenaknya sendiri, sehingga masyarakat geram dan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menerima kelompok pengungsi itu. Menanggapi hal ini, Mitra Salima Public Information Officer Lembaga PBB untuk Penanganan Pengungsi, UNHCR, Indonesia, meminta agar masyarakat Indonesia tak terpengaruh pemberitaan yang bertebaran di media sosial. Menurutnya, dalam beberapa minggu ini, pihaknya menemukan banyak akun-akun palsu yang dibuat mengatasnamakan UNHCR, memberikan pernyataan dan komentar tak bertanggung jawab yang menyudutkan para pengungsi Rohingya. Menurutnya, saat ini banyak sekali hoaks yang berterbangan di media masa terkait kondisi terkini para pengungsi Rohingya di wilayah Indonesia paling barat itu. Mitra kemudian menceritakan alasan para pengungsi tersebut datang ke Indonesia, karena merupakan kaum yang teraniaya dan terancam keselamatannya di negara sendiri. Tapi sayangnya di negara tersebut juga mendapatkan acaman keselamatan. Akhirnya, lanjut mitra, para pengungsi tersebut keluar dari Bangladesh tanpa tujuan, terombang ambing di tengah laut dengan kapal tanpa atap, tanpa makanan dan minuman kurang lebih selama tiga minggu. Sesekali mereka sampai harus minum air laut sebelum mendarat di Aceh. Mereka belum tentu bisa survive, kapalnya bisa rusak setiap saat, dan belum tentu mereka punya kekuatan fisiknya untuk kembali berlayar tiga minggu lagi, jelasnya. Demikian dengan beredarnya video pembuangan makanan yang diberikan oleh relawan kepada mereka, menurut mitra dipengaruhi faktor emosional dari para pengungsi Rohingya tersebut. Dia mengakui kalau permasalahan pengungsi Rohingya ini bukan dan tidak sepantasnya menjadi beban Indonesia. Meski jumlahnya tidak sebesar yang melarikan diri ke Malaysia, yakni sekitar 105 ribu orang, dan India kurang lebih 22 ribu orang. Humas UNHCR Indonesia itu mengungkapkan, banyak sekali sebenarnya dari etnis Rohingya yang ingin pulang ke negara asalnya di Myanmar. Namun kondisi saat ini belum memungkinkan. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari, ditegaskan kalau hal tersebut semuanya ditangani oleh UNHCR, baik makanan, minuman, pendidikan, baju dan obat-obatan, semuanya ditangani oleh UNHCR bersama dengan mitra-mitra kerjanya. Hal itu disampaikan Mitra, sekaligus merespon anggapan masyarakat kalau para pengungsi tersebut dibiayai kehidupan sehari-harinya oleh pemerintah Indonesia. Dia juga memastikan UNHCR telah mengedukasi dan mengingatkan para pengungsi Rohingya agar tidak bersikap kurang etis selama menumpang di Indonesia. Namun, hal tersebut butuh waktu, mengingat para pengungsi Rohingya tersebut selama berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan hak asasi manusia dalam segala hal, terutama pendidikan. UNHCR juga mohon waktu karena sosialisasi baru bisa dilakukan saat para pengungsi Rohingya tersebut sudah dalam kondisi kesehatan dan mental yang memungkinkan usai terombang ngambing di laut dalam kurun waktu lama. Kedepan, UNHCR akan mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait lokasi penampungan etnis Rohingya tersebut. Termasuk, wacana memindahkan ke pulau khusus. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!